Seorang warga Ciamis terciduk ngemis di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pengemis tersebut diangkut petugas dinas sosial atau Dinsos Kota Tasikmalaya, Senin 1 April 2024. Sedikitnya 13 orang terjaring dalam rajia yang dilakukan Dinsos Kota Tasikmalaya tersebut. Selain warga Ciamis yang terciduk ngemis di Tasikmalaya, Dinsos juga mengangkut pengamen, kelandangan, dan anak jalanan. Mereka digiring ke kantor dinas sosial Kota Tasikmalaya. PLT Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Wawan Gunawan mengungkapkan, dari 13 orang yang diangkut terdapat satu orang warga Ciamis yang sengaja datang ke Kota Tasikmalaya untuk minta-minta. Katanya Senin 1 April 2024. Menurut Wawan, dari mereka yang terjaring pengamanan ada juga anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Harusnya anak-anak seperti ini ke depan akan disinergikan dengan Dinas Pendidikan untuk program Sekolah Jalanan. Tujuan rajia untuk menertibkan para pengemis, gelandangan, pengamen, dan anak jalanan. Output terakhirnya paling tidak gelandangan pengemis, anak jalanan itu bisa terpik di kota. Di jalanan bisa terpik, sehingga masyarakat bisa berlalu dengan nyaman. Di sisi yang lain, aspek keselamatan, kesehatan, kesehatan mereka juga itu bisa terjamin. Itu sebetulnya targetnya. Jadi kita di sisi kota Tasikmalaya bersih dari anak jalanan, gelandangan, pengemis. Bukan bahwa kita mengusunginya, bukan. Karena itu harus juga mereka hidup. Tapi paling tidak kita arahkan ke yang lebih baik. Sinergi Dinas mana saja Pak? Ini dengan KB, dengan Pol PP. Sementara sekarang ya, nanti kita ajak dengan BISDIK, dengan instansi yang lain, agar ini menjadi satu sinergi antar-sinergi KB. Wawan berharap output akhir dari kegiatan ini adalah minimal mereka bisa tertib dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban bersama. Karena kami juga peduli terhadap keamanan dan keselamatan serta kesehatan mereka. Api para panrakyat Tasikmalaya Terima kasih telah menonton!